Departemen Komunikasi, Informasi, Pengembangan Arsitektur dan Infrastruktur Masjid, Dewan Masjid Indonesia Pusat, menyelenggarakan pelatihan penataan akustik dan sistem audio masjid kepada 50 peserta takmir masjid yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangurang, dan Bekasi di kantor DMI Pusat Matramang, Jakarta Timur. Bekerja sama dengan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama Republik Indonesia, serta Instruktur Towa Galva. Pelatihan ini menyuguhkan bimbingan tentang dasar-dasar penataan akustik dan sound system masjid, pengukuran gaung dan tingkat kekerasan suara, serta praktikum penataan akustik masjid. Penataan akustik dan sistem audio masjid merupakan salah satu agenda prioritas yang selama hampir satu dekade terakhir diupayakan Ketua DMI Yusuf Kala. Sebagai respon atas kurangnya kualitas sound system masjid guna memenuhi standar profesional. Data kemenak menyebutkan, 90% masyarakat Indonesia menginginkan perbaikan pada sound system masjid untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih baik. Kita juga masih sering jumpa ya ada masjid-masjid kita yang belum begitu aware terkait dengan pengaturan pengeras suara itu. Ada dua hal, yang pertama dari sisi kualitas sound systemnya itu sendiri, yang tentu kegiatan hari ini di DMI itu sangat penting, bagaimana taamir masjid dilatih untuk menata akustiknya dengan baik, sehingga kualitas suaranya itu berkualitas ya baik. Yang kedua, dari sisi Kementerian Agama tentu kita juga pernah bersama-sama dengan DMI mengeluarkan surat edaran. Jadi surat edaran nomor 5 tahun 2022 itu bukan semata produk dari Kementerian Agama sebenarnya, adalah produk bersama DMI terutama, untuk bagaimana pengeras suara yang ada di masjid-masjid itu diatur dengan pedoman yang baik. Selain menggelar pelatihan kepada takmir masjid, sejauh ini DMI telah melatih dan menghasilkan 1.500 teknisi yang mengoperasikan ratusan mobil akustik Dewan Masjid Indonesia di seluruh provinsi. Berbekal manajemen yang profesional, DMI juga berhasil menata dan memperbaiki kualitas akustik dan sound system di 80.645 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti sehari ini, saya juga sedang mengadakan pelatihan singkat untuk pengurus petugas takmir masjid yang ada di DKI dan Jabotadek. Menata, dan pentingnya sound system di situ. Karena Pak Jika seringkali menyampaikan bahwa apabila sound system itu tidak baik, itu membuat pertama jamaah tidak nyaman, yang kedua apa yang disampaikan tidak jelas. Alhamdulillah dengan adanya program ini memang amat-amat dirasakan manfaatnya. Masjid, sampai hari ini sudah 1.500 teknisi yang dilatih oleh pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia. Tugasnya adalah, tugas-tugas teknisi ini adalah memperbaiki sound system masjid yang ada di wilayah masing-masing. Target dari pengurus pusat per hari itu dua masjid. Masjid yang sudah ditata, Alhamdulillah sudah 80.645 masjid. Baik dari sumbangan penataan akustik yang dilaksanakan oleh pimpinan wilayah DKI Jakarta, kemudian dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan seluruh Nusantara. Karena semuanya berbasis mobil akustik yang disediakan oleh Pak JK dalam rangka mendukung program ini, sehingga sebarannya di seluruh wilayah itu diharapkan mampu berkontribusi terhadap kualitas tata suara masjid di satu sisi, pada sisi yang lain, sesungguhnya juga membekali takmir masjid dalam hal memiliki kemampuan teknis, kemampuan praktis, dan meningkatkan kualitas di dalam rangka menata akustiknya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tawaf TV Terima kasih telah menonton!